Viral di media sosial, dua orang wanita muda diseret dan ditelanjangi oleh sekelompok warga. Peristiwa yang terjadi di pantai kawasan pesisir selatan Sumatera Barat ini pun kini tengah didalami pihak kepolisian. Kapol Rels Pesisir Selatan AKBP Novianto Tariono, yang mengungkapkan sejumlah fakta mengejutkan terkait kasus tersebut. Dilansir dari wartakotalife.com, dua orang wanita muda yang ditelanjangi dan diceburkan ke laut itu bukanlah pemandu karaoke atau LC kafe di kawasan pesisir selatan Sumatera Barat. Namun keduanya merupakan pengunjung kafe. Pasalnya saat itu kedua korban datang ke kafe untuk menikmati musik dan bersantai. Mereka pun duduk dan berbincang di depan kafe. Namun secara tiba-tiba sekelompok warga mendatangi kafe. Kedua wanita itu kemudian dipersekusi hingga diserat ke pantai. Di lokasi tersebut kedua korban mendapat perlakuan tak manusiawi oleh warga dan akhirnya diceburkan ke pantai dalam kondisi tanpa busana. Setelah itu warga membawa kedua korban untuk ke kafe dan memberikan kain gorden di jendela kafe untuk menutupi badannya. Diberitakan sebelumnya, video persekusi sekelompok orang terhadap dua wanita yang diduka pemandu lagu atau LC di kawasan Pasir Putih, Kembang, Kejamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat viral di media sosial. Kedua wanita itu diarak warga, ditelanjangi, dan dicebur ke laut. Tidakkan warga itu direkam dan videonya tersebar di media sosial Instagram at Matarakyat underscore sumber. Dalam video tersebut terlihat sejumlah warga mengarah dua perempuan pemandu karaoke di malam hari. Warga kemudian membawa wanita itu ke laut dan kemudian menceburkannya di tepi laut setelah melucuti pakaiannya. Dalam video itu terdengar si wanita telah meminta ampun dan mengaku tidak berbuat apa-apa. Namun rintihan wanita itu tidak dihiraukan warga yang terdiri dari sejumlah pemuda. Kasat Reskrim Polres Pasal AKP Hendra Yoso, maksud kami Hendra Yose mengatakan telah menerima laporan kasus tersebut. Pihaknya menurut Hendra akan terlebih dulu meminta keterangan pihak-pihak terkait kasus tersebut. Ia juga meminta masyarakat untuk tidak main hakim sendiri. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih.